selamat menikmati 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 Saya pakai air matang ya Kita tuangkan sedikit-sedikit ya Alias bertahap Takut keenceran Tuang lagi Oke ini adonannya udah kental ya Oh iya hampir lupa Yang suka dengan MSG atau machine Bisa ditambahkan secukupnya Kalau adonan sudah seperti ini Sekarang kita masukkan dulu ya Ini ada apa Jagung manisnya yang tadi pertama kita pipil Kita masukkan semua ke dalam adonan tepung Lalu kita aduk Aduk sampai benar-benar tercampur dengan sempurna Dan ini nanti kita kasih air lagi Kalau kurang Oke ini airnya masih kurang ya Kita tambah lagi sedikit Nanti kita lihat habis berapa mili Oke kita aduk Oke untuk kekentalannya atau ukuran adonannya Segini udah pas banget ya Pokoknya kentalnya enak banget Ini tidak terlalu kental dan juga tidak encer Dan disini saya menghabiskan air sebanyak 180 mili ya Jadi habisnya 180 mili Bisa 180 sampai 200 maksimal Biar enggak keenceran Kalau adonan sudah ready Sekarang kita siapkan wajan dan minyak Oke kalau minyaknya sudah panas Kita siapkan ya Ini adonan Bakwan jagungnya Dan disini saya menggunakan centong Atau sendok ya Sendok biasa Bukan centong Jadi nanti saya akan mencetaknya Cuma satu sendok aja Oke langsung aja Karena ini minyaknya sudah dingin Eh sudah panas Sekarang kita masukkan bakwannya Jadi kita pas masuk minyak itu Kita lebarin ya Si adonan bakwannya Supaya mbak melebar Nanti hasilnya bisa Garing dan crispy Satu lagi Oke Jadi kita biarkan aja dulu Jangan dibalik Sampai bawahnya kering Karena kalau Belum kering Bawahnya dibalik Nanti malah hancur Oke ini bawahnya Sudah agak kering ya Mbak Wan Jadi sekarang Boleh kita balik Kita goreng Sampai garing ya Bawahnya Berwarna kuning Kecoklatan Oke ini bawahnya Sudah matang ya Sudah garing Jadi langsung aja Kita angkat Kita tiriskan ya Dan kita lanjut Sisa bawan yang belum digoreng Kita goreng Ini dia Bakwan jagungnya Sudah matang ya Alhamdulillah lumayan banyak Jadi satu piring besar Penuh Dan disini aromanya Sangat harum sekali Harum dari rempah-rempah Yang saya tambahkan Ada daun jeruk Dan daun kunyit juga Menambah aromanya Begitu khas Oke jangan tunggu lama-lama Sekarang Langsung aja kita eksekusi Bakwan jagung Crispy nya Oh ya disini juga Saya sajikannya Dengan Cabai rawit Wah menambah Mantap nih Kalau makan sama Cabai rawit Kita ambil satu Bawan jagungnya Disini kelihatan Tebal ya Tapi ini sangat Garing Keluarnya Garing Mantap Mari makan Garingnya luar biasa Disini garingnya Garing-garingnya Bukan garing keras Dan Bumbunya sangat Pas banget Dari segala sisi Berasa bumbunya Mantap banget Pokoknya Babuan jagung Crispy ini Sedikit beda Dengan yang lain Karena saya memakai Daun jeruk Dan juga Daun kunyit Rasanya ajib surajib Pokoknya Sangat Enak sekali Dan wajib Untuk dicoba Oke kawan Untuk video Bawan jagung Crispy Atau Bawan jagung Renyanya Sampai disini dulu Pastinya Saya akan bikin lagi Video-video lainnya Yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye-bye dan Ciao